Puluhan masyarakat Negeri Nanggalo, Kecematan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, melaksanakan aksi damai di depan kantor Wali Negeri Nanggalo pada kami siang. Masyarakat tersebut menuntut kejelasan terkait proses hukum, dugaan penyalahgunaan dana desa yang tidak transparan dan dinilai tidak tepat sasaran. Dalam orasinya, masyarakat meminta agar pihak pendegak hukum dapat akuntabel dan bertindak tegas dalam proses hukum, yang saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Pesisir Selatan. Masyarakat juga meminta agar Wali Negeri Nanggalo tidak beraktivitas di kantor Wali Negeri, hingga proses hukum yang saat ini tengah berlangsung selesai dan tuntas. Masyarakat, kami meminta kepada Kapolda agar membantu kami sebagai masyarakat untuk mempertegas upaya hukum tentang kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di Negeri Nanggalo, Kecematan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta kepada Kapolda, Wali Negeri Selatan, agar segera mempertegas wakta hukum tentang kasus dugaan di Negeri Nanggalo. Kemudian tuntutan kami yang ketiga, kami meminta kebijaksanaan tim pimpinan untuk tidak menunjuk tim audit sekretorat sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus wali di Negeri Nanggalo. Dalam aksi tersebut, masyarakat diterima oleh pihak Negeri melalui sekretaris karena Wali Negeri sedang menghadiri rapat bersama sekretaris daerah. Melalui sekretaris, pihak Negeri mengaku saat ini masih menunggu hasil laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan atau APIP dan sudah diperiksa oleh pihak inspektorat sebanyak tiga kali. Perangkat Negeri bahkan juga sudah menjalani pemeriksaan di Mapol Res, Pesisir Selatan dan proses hukum masih terus berjalan. Terkait tuntutan masyarakat, sekretaris Negeri menyatakan masalah tersebut bukanlah kewenangan pihak Negeri, melainkan pihak penegak hukum dan APIP. Bahwasannya penyelesaian penegak hukum itu sudah diambil alih oleh APIP dan APH. Kami selama bulan sembilan kami sudah diperiksa oleh inspektorat tiga kali dan tipikor sudah diperiksa kami dua kali dan kami sudah ada kompirmasi dengan kejaksaan. Dan hasil pemeriksaan inspektorat terakhir, kita masih menunggu laporan hasil pemeriksaan. Apakah ada temuan apa tidaknya terjadi perugian negara atau pelanggaran administrasi, kita juga belum bisa jawab. Kita masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat. Jadi sejauh ini pihak dari Negeri sendiri untuk proses hukumnya sudah ikut menjalani ya Pak? Sudah, kita sudah tiga kali diperiksa inspektorat dan kita sudah dua kali diperiksa oleh tipikor. Kita sudah klanifikasi dengan kejaksaan juga, BPM juga, sekalian kepala daerah. Aksi yang dilakukan warga siang tadi merupakan aksi yang kedua kalinya. Sebelumnya pada September tahun lalu warga juga melakukan aksi yang sama hingga berujung pada penyegelan kantor Wali Negeri. Dari pesisir selatan, Robi Oktora Romansa. Padang TV